Peri Warjo kembali terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode tahun 2023 hingga 2028 mendatang. Peri dinilai memiliki kompetensi dan daya uji dalam merumuskan kebijakan di masa sulit pandemi COVID-19. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi menyetujui Peri Warjo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023 hingga 2028. Keputusan ini diambil setelah Peri menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hari Senin. Ketua Komisi 11 Kaharmu Zakir mengakui kompetensi dan daya uji Peri dalam merumuskan kebijakan di masa sulit pandemi COVID-19. Karena dia sudah teruji kemarin-kemarin kan, dalam situasi yang sulit, COVID dan segala macam, bisa membuat kursus kita tetap bagus, dia akan inflasi tetap terkendali, karena pada prinsipnya ada dua itu yang bukan tugas utama dari Bank Indonesia. Kita secara akamasi memilih kembali Pak Peri Warjo untuk periode 2023-2008 sebagai Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia terpilih Peri Warjo menyampaikan apresiasi dan berharap dukungan dari Komisi 11 DPR lebih lanjut dalam mengawal Bank Indonesia untuk lima tahun mendatang. Kepada Bapak Presiden yang memberikan kepercayaan kepada saya selama lima tahun dan insya Allah lima tahun yang akan datang, terima kasih kepada seluruh pimpinan dan Komisi 11 DPR yang juga mengawal kami selama lima tahun terakhir dan insya Allah juga kami mohon dukungan semuanya untuk lima tahun yang akan datang. Peri Warjo merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diusulkan Presiden Jokowi Dodo untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan Komisi 11 DPR. Saat mengikuti fit and proper test yang berlangsung hari Senin, 20 Maret 2023, Peri menekankan pentingnya penguatan sinergi untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan dan kejolak global tahun ini dan lima tahun ke depan. Peri menyiapkan tujuh strategi utama saat memimpin Bank Indonesia untuk kedua kalinya. Di antaranya, penguatan bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan dan dampak kejolak global, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang dan mengembangkan pembiayaan ekonomi hijau, serta bersinergi membuat kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis hilirisasi. Peri Warjo lahir tahun 1959 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1982, Peri melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar Master tahun 1989 dan meraih gelar PHD tahun 1991. Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, Peri menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Peri juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk Kebijakan Moneter, Makro Prudensial dan Internasional setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Dari Jakarta, Insan Suardi, Ade Permana, Media Group Network.